Saudara tawuran antar remaja hampir setiap pekan terjadi di Jakarta. Aksi ini tentu membuat terasa warga. Pasalnya, tak hanya saling lempar, namun mereka yang terlibat juga membawa senjata tajam. Megagu arus lalu lintas dan membahayakan pemuda jalan. Itulah dampak aksi tawuran yang kerap terjadi. Dua kelompok remaja tawuran dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam ini terjadi di jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kejabatan Makassar, Jakarta Timur. Sudah tiga kali tawuran pecah, membuat warga resah. Usai tawuran pun, sampah botol berserahkan di jalan. Hanya karena masalah sepele, tawuran kerap dilakukan para remaja. Saling ajik di media sosial hingga berakhir janjian bertemu, itulah yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah. Bukan dengan cara yang baik, tawuran malah menjadi pilihan. Tak jarang, polisi yang berpatroli harus menangkap sejumlah remaja yang membawa senjata tajam. Sekelompok remaja yang sedang menunggu musuh melaksanakan tawuran. Kita mengamankan tujuh orang pemuda beserta empat penjata tajam berupa tiga celurit dan satu sabit. Meski kerap ditangkap polisi untuk diberikan pembinaan, namun efek cerah dirasa tak cukup dengan meratih tawuran yang sering terjadi. Warga pun berharap patroli polisi terus diintensifkan agar aksi tawuran tak lagi terjadi. Bunggawangga, Kumpas TV Jakarta